Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan Kita terus mau mengalami kemenangan dari hari ke hari Supaya kita ini gak seringkali jatuh dalam dosa yang sama terus Karena ada beberapa orang itu seringkali jatuh di dalam dosa yang sama Kenapa kok seringkali jatuh dalam dosa yang sama? Sudah berusaha hidup benar, sudah berusaha menjauhin segala godaan, segala macam Masih tetap saja seringkali mengalami kejatuhan dalam dosa yang sama Nah sebenarnya dosa awalnya itu mulanya itu dari mana sih sebenarnya? Coba buka sebentar di YSKL fasal yang ke-28 Mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 Ini sebenarnya bercerita tentang Lucifer, penghulu malaikat yang jatuh itu Dan dari sanalah permulaan dosa itu ada Hai anak manusia ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya Beginlah firman Tuhan Allah Gambar dari kesempurnaan Engkau penuh hikmat dan maha indah Lucifer pertama kali itu Sangat-sangat penuh hikmat, pintar dan lihai sekali Maha indah artinya super-super duper indah sekali Makanya kalau Lucifer yang jatuh jadi iblis hari ini Saja membeli hikmat Harusnya orang Kristen juga harus membeli hikmat Makanya tidak heran kalau orang Kristen tidak membeli hikmat dan pengertian Mudah sekali di jebak dan di jatuh, diseret di dalam dosa Engkau di Taman Eden Yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga Taman Eden itu penuh permata yang luar biasa Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau Permata pirus, krisopras dan nefrit Lazurit, batu darah dan malakit Tempat tatanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu Berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga Dekatnya di kerup yang berjaga Di gunung kudus ala engkau berada dan berjalan di tengah batu-batu berjahaya Engkau tak bercelat di dalam tingkah lakumu Sejak hari penciptaanmu Sampai terdapat kecurangan padamu Nah, kata terdapat kecuranganmu itu artinya itu Iniquity atau kecenderungan untuk berbuat dosa Awal permulaan dari dosa itu Akhirnya apa? Ada dalam setiap hati orang-orang Hati kita Karena dalam diri kita itu seringkali ada muncul Keinginan untuk selalu berbuat dosa Selalu melanggar firman Tuhan Kita sudah berdoa Kita akan nyembah Tuhan Kita sudah melakukan Tetapi ada sedikit Selalu ada kecenderungan kita itu Berbuat dosa Nah, masing-masing orang berbeda Ada yang kecenderungan itu sek-sek Ada kecenderungan itu bohong Ada kecenderungan nipu Ada kecenderungan itu sombong Masing-masing memiliki kelemahan yang berbeda-beda Nah, kalau kita ini Masih tidak mau menaklukkan diri kepada firman Ujungnya kita akan terus diseret Dibawa dalam dosa Dan pelanggaran Supaya apa? Supaya jauh dari kasih karunia Tuhan Sekarang buka di Yakubus fasal yang pertama Amal 14 dan 15 Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh keinginannya sendiri Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri Nah, keinginannya itu apa? Tadi kecenderungan itu berbuat dosa Apa yang iblis punya Kecenderungan untuk melakukan pelanggaran Kecenderungan untuk mendapat kecurangan tadi Ini sama yang terjadi pada diri orang nih Masing-masing orang itu berbeda-beda Makanya kita meski kenalin diri kita sendiri itu seperti apa? Kalau kita ini kenal kelemahan kita Kita jagain kelemahan kita Kita proteksi Supaya jangan sampai iblis itu Menggagain dan menghancurkan kita Pertama kali Dosa itu diperbuat oleh namanya si Lucifer Sebelum dia jatuh dalam dosa Dia namanya Lucifer Malaikat yang imaha indah Yang luar biasa sekali Adanya di dekat kerup Kerjanya nyembah Tuhan Memuliakan nama Tuhan Tapi karena sejak ada kecenderungan untuk berbuat dosa Ada yang namanya iniquity Untuk kecenderungan untuk bikin kesalan Dan berbuat dosa akhirnya dibuang ke bumi Nah, malaikat Lucifer Menjadi iblis di kitab wahyu dijelaskan Satan atau iblis Satan itu satu Kita harus bisa membedakan Antara setan dengan satan Malaikat penghulu itu namanya Lucifer Dan setelah dia dibikin dosa Memperontak bersama malaikat-malaikat yang lain Dia jatuh dalam dosa Disebut namanya iblis atau satan Di Vayu 12 ayat yang ke-9 Dan naga besar itu Si ular tua Yang disebut iblis atau satan Inilah penghulu-penghulu dari setan Pemimpinannya adalah iblis atau satan Satan sama setan itu berbeda Nanti kita lihat ya Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Dilemparkan ke bumi Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Nanti baca di Yesaya fasal 14 Nanti dijelaskan disana Dia punya kecenderungan menyamai yang maha tinggi Dan akhirnya dia memperontak bersama malaikat-malaikatnya Dalam dosa dan akhirnya dibuang ke bumi Kerjaannya di bumi ini menyesatkan orang percaya Makanya orang percaya yang bodoh Tidak mengerti kebenaran pasti disesatkan Orang tadi dijelaskan bahwa Si malaikat ini sangat memiliki hikmat dan pengertian Yeskel dijelaskan Kesempurnaan Gambar dari kesempurnaan Dia mirip dengan Tuhan kok Engkau penuh dengan hikmat dan maha indah Ini luar biasa sekali Kalau Lucifer aja memiliki hikmat dan maha indah Ini sebenarnya luar biasa sekali Tapi karena dia punya kecenderungan Untuk menyamai yang maha tinggi Akhirnya dibuang ke bumi Dengerin baik-baik Setelah dibuang ke bumi Bukan lagi namanya Lucifer Namanya adalah Iblis atau Satan Di Wayu 20 Ayat yang kedua Ia menangkap naga itu Olah tua itu yaitu Iblis atau Satan Jadi Satan Atau Iblis Itu berbeda dengan setan Ini Bapak Ibu harus bisa bedakan nih Kalau setan Itu jumlahnya banyak sekali Tapi kalau Satan Itu hanya satu Sekarang buka di Matius wassal yang ke Sepuluh Ayat yang ke delapan Sembuhkanlah Orang sakit Bangkitlah orang mati Tahirkanlah orang kusta Usirlah setan Setan Kalau satan satu Kalau setan-setan itu banyak Raja Di Ephesus jelaskan Itu ada beberapa tingkatan roh jahat Ada penghulu-penghulu Ada roh teritorial Ada roh-roh jahat Dan lain sebagainya Ibu bisa baca di Ephesus Dijelaskan Di sana Nah setelah Iblis Bersama malaikat-malaikatnya Jatuh ke muka bumi ini Dia pingin setiap orang percaya itu Jatuh di dalam dosa Makanya seringkali Kita harus tahu diri sendiri Mengenai diri sendiri Kalau tidak Kita akan diseret Dan dipikat Dan akhirnya kita jatuh Di dalam dosa Di Yakubus 1 Ayat 14 dan 15 Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh keinginannya sendiri Keinginan kita itu Perlu disalipkan Kita itu harus Pikul salip sangkal diri itu Yang disalipin ya Keinginan Hawa napsumu Karena Ia diseret Dan dipikat olehnya Dan apabila Keinginan itu Telah dibuai Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu Sudah matang Ia melahirkan maut Ini kita mesti tahu persis Bahwa kita harus kenalin Kelemahan kita itu dimana Kelemahan Bapak Ibu itu dimana Dan kita harus proteksi Dan jagain Jangan sampai Itu menjadi pintu Masuknya setan Yang kita akhirnya Diseret Habis Dikuasai Dan akhirnya kita jatuh Dalam dosa Kalau dosa Pasti melahirkannya maut Bapak Ibu Tujuan dari dosa Adalah Maut Upah dari dosa Sendiri adalah maut Tujuannya dari setan Adalah menyesatkan Menyeret orang Jatuh ke dalam dosa Dan ujung-ujungnya Jauh dari kasih karunia Tuhan Setiap orang itu memiliki Kecenderungan dosa Itu masing-masing Kita mesti kenalin itu Ada orang yang suka Sombong Suka marah-marah Meledak Orang itu kalau udah gak marah Kalau biasa marah Terus kalau udah gak marah Itu giginya rasanya ngilu semua Ada udah-udah kayak begitu Nah Kita mesti tahu persis ini Kelemahan Bapak Ibu itu dimana Kelemahan Bapak Ibu Itu harus disalipkan Disalipkan Kita perlu pikul salip Sanggal diri Pakai setelah kita lahir baru itu Kekristianan kita itu gak alih-alih Gak duduk manis Di gerejaan Dengeri lagu pujian Tepuk tangan Angkat tangan Denger kotbah dan pulang Ada bagian yang kita harus kerjakan Apa itu Menyalipkan semua keinginan daging kita Keinginan ini Kalau gak disalipkan Kita akan diseret Begitu rupa Kita akan dipikat Dikuasai Akhirnya kita melahirkan dosa Ujungnya udah jauh dari Kasih karunia Tuhan Kita meski tahu ini Kenalin ini Jangan jadi orang Kristen yang melempam Gak ngerti apa-apa Pakai banyak orang Kristen gak ngerti apa-apa Ya ditipu setan Tipu daya setannya luar biasa Kemarin kita udah Belajar tentang tipu daya setan itu Orang Kristen Kalau gak mau pinter Orang Kristen yang ngerti kebenaran Dia akan ditipu Ditipu daya begitu rupa Awal mulanya si iblis Atau satan ini Dia sangat berhikmat Memiliki hikmat Pengertian dan pengetahuan yang luar biasa sekali Bahkan duduknya Di samping kerup Kerjaannya adalah Muji menyembah Tuhan Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa Dia akan nyeret manusia Untuk jatuh dalam dosa Dan ujungnya Tinggal di kekekalan Penyiksaan yang abadi Nah makanya itu Kita meski terus Memperbarui pikiran kita Belajar kebenaran Mengenali diri sendiri Mengkoreksi diri sendiri Kelemahanmu dimana Kekuranganmu dimana Jangan seringkali malah nunjuk Orang lain Kekurangan orang lain Tapi kekurangan diri sendiri Gak mau diperbaikin Banyak sekali orang Ketika dia nunjuk Orang lain itu Lebih hebat Dia mau tunjukkan Buat dirinya lebih benar Padahal Yang paling penting itu Kita itu belajar firman Untuk supaya itu Mengalami kemenangan Supaya hidup kita ini Gak bapak belur Dincek-incek setan Digagain setan Karena banyak sekali orang Kristen Dari tahun ke tahun Gak mengalami kemenangan Hidupnya sudah Percaya Tuhan Sudah rajin ke gereja Tapi hidupnya Gak mengalami kemenangan Hidupnya ancur-ancuran Hidupnya kacau Hidupnya berantakan Sehingga apa? Tidak mencerminkan Kemuliaan Tuhan Mencerminkan perbuatan setan Nah setan hari ini Dia berkelilingi Mengaum-aum Seperti singa Dia mencari orang yang Orang yang bisa ditelannya Artinya orang yang Tidak bisa Mengendalikan diri Orang yang Tidak bisa mengendalikan Emosinya Orang yang berjalan Maunya sendiri Orang yang tidak Mau dipimpin roh Orang-orang model kayak begitu Adalah orang yang paling Mudah sekali Digagaiin setan Nah setan hari ini Mencari orang yang Untuk bisa Dikuasainya Untuk memanifestasikan Pekerjaannya Di muka bumi ini Makanya Kita harus tahu persis Kita bisa ngerti Kebenaran Kita bisa membedakan Pekerjaan Tuhan Dan pekerjaan setan Kita meski membedakan Antara yang berkenan Daripada Tuhan Dan tidak Supaya kita ngapain Kita itu berjalan Dalam ketetapan Tuhan Supaya kita itu Tidak ditipu setan Karena banyak orang Kristen banyak ditipu setan Banyak pendeta ditipu setan Kok ada pendeta ditipu setan? Iya Dikuasai dengan keserakaan Ketamakan Fokusnya pada uang Fokusnya pada diri Dan lain sebagainya Nah setan ini penuh hikmat Mainnya itu halus sekali Untuk menyesatkan orang itu Caranya lihai dan halus sekali Tidak terang-terangan Seringkali dibelokkan sedikit Dan ujungnya Melenceng jauh dari Kasih karunia Tuhan Ujungnya jauh Daripada Tuhan Baik ibu Jangan sampai Semua kelemahan Yang kita milik ini Kelemahan Saya punya kelemahan Baik ibu juga Kelemahannya berbeda Dengan kelemahan saya Setiap orang itu Melih kelemahan masing-masing Jangan sampai itu Menjadi Tipu daya setan Yang akhirnya Menyeret kita Menjatuhkan kita Dan akhirnya Kita jatuh di dalam dosa Kita masuk dalam perangkatnya setan Kita meski tahu diri ini Kadang orang yang mulutnya Buawelnya bukan main Buawel Tukang hakimin orang lain Tukang nilai orang lain Kalau ngomong pedes dan nyakitin Terus dipikir dia benar loh Tihati loh Jangan sampai itu malah Jadi manifestasi dari pekerjaan setan Loh mulut kita Sikap kita Dan perbuatan kita ini Harusnya mencerminkan Kemuliaan Tuhan Tapi Banyak sekali Orang tidak sadar Mulutnya dipakai setan Untuk apa? Setan kerjaannya adalah Menghancurkan Merendahkan Menjelekan Membunuh karakter Dan lain sebagainya Kita meski waspada Kita meski sadar diri Dengan diri kita sendiri Jangan sampai Mulut kita ini Dipakai untuk ngomong yang sembarangan Menjadi kepanjangan lidahnya setan Harusnya kita tahu Atau Karakter kita Kelakuan kita Sifat kita Perbuatan kita ini Harus mencerminkan Kemuliaan Tuhan Bukan mencerminkan Pekerjaan setan Kalau kita tidak sadar diri Setan akan pakai Di sana Semua kelemahanmu Dia akan dipakai Dikuasai hidupmu Dikuasai kelemahanmu Dan ujungnya Engkau dipikat Begitu rupa Untuk menjadi Kepanjangan tangannya setan Tanpa disadari Tahu-tahu Sudah jatuh dalam dosa Tahu-tahu Sudah hancur Bawa belur Nah Untuk semuanya itu Hebatnya Tuhan kita Dia Punya Kasih karunia Semua kelemahan kita Semua kecenderangan Dosa kita Semua Dosa kita Kelemahan kita Kecenderungan Untuk jatuh Di dalam dosa Dan Kedagingan kita ini Dan hebatnya Tuhan kita Sudah Menebus dosa kita Dari semua Dosa Pelanggaran Kecenderungan Keinginan Berbuat dosa Ditebus oleh Darah Yesus Semuanya Ditebus darah Yesus Di Efesos Wasal pertama Yang ketujuh Sebab di dalam dia Oleh darahnya Kita berulih Penebusan Yaitu pengampunan Dosa menurut Kekayaan Kasih karunianya Nah ketika kita ini Di dalam Kristus Kita Meski sadar diri Kita meski Tahu bahwa kita ini Sudah menjadi Ciptaan baru Harusnya Kita kenakan Ciptaan yang baru ini Kita buang Ciptaan yang lama Manusia lama kita itu Dibuang Pola pikir kita Kemauan kita Kehendak kita Ini diperbarui Dari hari ke sehari Untuk menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Karena kita tahu Semua kelemahan kita itu Sebenarnya sudah ditanggung Yesus dikayu salib 2000 tahun yang lalu Tapi kita Seringkali Memberikan kesempatan Kepada iblis Menguasainya Kita menjadi orang Yang lebih pinter Hari ini Di kolosus 1 Ayat yang 14 Di dalam dia Kita memiliki Penebusan Kita Yaitu pengampunan Dosa Di dalam dia Kuncinya Kita hidup di dalam Kristus Bukan di luar Kristus Pikiran Perasaan Kemauan kita itu Di dalam Kristus Bukan di luar Kristus Banyak orang Kristen Dipikir Kalau sudah datang Kereja Dia mengalami Kemenangan Kalau sudah dengar Kutbah 45 menit Dia mengalami Kemenangan Kita tidak akan bisa Mengalami kemenangan Sampai kita praktek Firman Kita hidup di dalam Kristus Banyak orang Kristen Tapi tidak hidup Dalam Kristus Tapi malah hidup Di dalam Dosa Pikirannya Dikuasain Dosa Kemauannya Mengikuti Keinginan Daging Dan melakukan Pelanggaran Kebenaran Firman Tuhan Orang yang model Tidak di dalam Kristus Tidak heran Hidupnya akan Jatuh terus Jatuh terus Dikuasain Setan Dan ujung-ujungnya Akan menjadi Miliknya setan Setiap orang Percaya Harus Semakin hari Semakin bertumbuh Ke arah Yesus Kristus Tuhan Mengerti kebenaran Dewasa Di dalam Tuhan Jago membedakan Semua pekerjaan Setan Dan pekerjaan Tuhan Sehingga dia Sangat-sangat Pandai Sangat-sangat Lihai Tidak mau Ditibu daya Setan Karena dari awalnya Iblis Atau Lucifer Itu sangat Pandai Dan memiliki hikmat Orang Kristen Harus melebihi Hikmatnya Melebihi setan Melebihi iblis Kalau tidak Engkau akan ditipu daya terus Engkau akan dicerumuskan terus Engkau akan dipikat terus Dan ujungnya Hidupmu akan hancur-hancuran Mulai hari ini Jangan mau ditipu setan Hari ini Mulai hari ini Jangan Mau diperdaya oleh iblis Jangan mau Digagain oleh Musuh kita Kita harus mengalami Kemenangan Kita harus mengalami Kemenangan Dan kita ini Tidak bisa mengalami Kemenangan Sampai kita ini Tinggal Di dalam Tuhan Harusnya setiap orang Kristen Mengalami kemenangan Karena di 2 Timotius Fasal pertama Ayat yang ke-7 Ngomong begini Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Setiap orang percaya yang lahir baru Di dalamnya ada roh kudus Dan roh kudus itu Tidak memberikan roh kita ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan dan ketertiban Power Ada otoritas Di dalam Kisah prasul Juga dikatakan Kalau roh kudus turun ke atas kamu Kamu akan menerima Kuasa Dan otoritas untuk bersaksi Artinya Kita memiliki Otoritas dan kuasa Yang datangnya Daripada Tuhan sendiri Harusnya Kita sebagai orang percaya Tidak bawa belur Jatuh dalam dosa Kita tidak harusnya Tidak Ancur-ancuran hidup kita Karena apa? Kita memiliki otoritas Kita memiliki kuasa Kita memiliki kekuatan Yang membangkitkan Kasih dan ketertiban Tapi banyak kenyataannya Orang Kristen Banyak gak tertib hidupnya Banyak kacau Banyak hancur Banyak liar Banyak Rusak Dan lain sebagainya Karena apa? Tidak mau menaklukkan Menundukkan Dirinya kepada Kebenaran Sehingga apa? Ketika mereka Menundukkan diri Pada kemauan Keinginannya Dagingnya sendiri Dia akan dipikat Diseret Dan akhirnya Datuh dalam dosa Ujungnya digagain Setan Dan kita Mulai hari ini Harus pinter Cermas Cermat Cerdas Jangan ikutin keinginanmu Keinginanmu yang gak sesuai Firman Tuhan Disangkalin Disalibkan Jangan diturutin terus Keinginan marahmu Keinginan balas dendam Kepaitan Sakit hati Saya sering kali ngomongkan Selalu bahas tentang Kepaitan Setiap kotbah saya itu Saya singgung dengan orang-orang Kepaitan Karena hampir setiap hari Saya ngonselingin orang Kepaitan Kenapa orang Kristen Udah ngerti kebenaran Masih tetap pait? Karena gak bisa Kontrol emosinya Dia pengen Selalu Melakukan Seperti yang dia mau Kalau gak didapetin Dia kesel Dia marah Ketika orang memperlakukan buruk Dia marah Ketika orang memperlakukan jelek Gak menghormatin Dia marah Akhirnya Kesel Jengkel dan kebaikan Kita Jangan mau ditipu setan Semua kekecewaan Adalah tipu daya setan Luka batin Sakit hati Masa lalu Yang buruk Segala macem Itu adalah tipu daya setan Untuk menjerat kita Untuk jatuh dalam dosa Digagahi dan dikuasain Kita harus mengalami kemenangan Kita harus lebih pinter dari setan Kita itu akan lebih pinter dari setan Kalau kita ini nempel kepada Tuhan Bergaul sama Tuhan Kita ingin pinter Tapi kita gak mau nempel Sama sumber Kepandaian, hikmat, dan pengertian Bagaimana mungkin Kita gak bisa ngalain setan Kita gak bisa ngalain tipu daya setan Dengan kekuatan, kegagahan kita Dengan kekayaan kita Gak bisa Karena dia roh Kita pelawan dia dengan roh Roh yang mana yang lebih berkuasa Adalah roh Tuhan sendiri Roh yang menguasai langit dan bumi ini Roh yang hadir dalam penciptaan itu Roh yang sama yang tinggal dalam diri kita Itu yang sanggup melawan Semgalati budaya setan Sehingga hidup kita Tidak terus jatuh dalam Dusa Jatuh dalam kelemahan yang sama terus Ada beberapa orang yang jatuh Dalam keselamahan yang sama Sehingga hidupnya gak mengalami kemenangan Jatuh terus Ada orang yang Marah, meledak-ledak Terus jatuh yang sama Ya diproteksi Dijagain Kelemahanmu itu Diserahin kepada Tuhan Minta kekuatan dan kemampuan Jangan Ijinkan Emosi Amaramu yang mengendalikan Seseorang yang seringkali jatuh dalam Dusa Karena Alkitab ngomong Diakobus Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh keinginan sendiri Keinginan itu loh Yang mencobai Keinginan itu yang mendorong Keinginan apa? Keinginan marah Keinginan berbuat jinah Keinginan berbohong Keinginan menipu Keinginan sombong Kalau keinginan itu dibiarkan Akhirnya apa? Mengontrol dan mengendalikan Akhirnya menyeret kita Akhirnya kita dipikat Begitu rupa Diikat Dipikat Kita jatuh cinta dengan Dengan keinginan kita Akhirnya Lama-lama dibuai Dan akhirnya melahirkan dosa Dan sebenarnya dosa itu Tidak ada yang instan Dua itu Dosa itu selalu ada progresnya Orang yang jatuh dalam dosa berjinah itu Tidak langsung Langsung ketemu perempuan Langsung berjinah Atau ketemu laki langsung berjinah Ada prosesnya Seseorang yang jatuh dalam dosa itu Tidak langsung Ada prosesnya Nah waktu proses tadi Waktu mulai keinginannya Menyeretnya Mulai memikatnya Dan sampai dibuai ini Itu kan perlu proses Harusnya sadar diri Nah orang yang bisa sadar diri adalah Orang yang dekat sama Tuhan Orang yang bergaul dengan Tuhan Orang yang memiliki hubungan Kedekatan dengan roh kudus Selalu saya selalu ngomong tentang Hubungan kedalaman dengan roh kudus Bapak ibu Kalau Bapak ibu Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Hidupmu dalam penyembahan Hidupmu dalam keintiman dengan Tuhan Nempel Connect terus dengan roh kudus Tidak mungkin Dia tidak akan kasih warning Kenapa sih Kalau kita melakukan dosa Tidak kasih warning Karena hubunganmu dengan Tuhan itu Sudah jauh Kamu tidak ada hubungan lagi Tidak ada Keintiman dengan Tuhan Sehingga kamu bebas Roh kudus pertama kali ingatin Kamu masih Rasanya tertuduh Lama-lama Kalau kamu cuekin 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 Akhirnya kamu kebal Akhirnya kamu lakukan dosa Begitu saja Ujung-ujungnya sudah jatuh Tapi kalau kita memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Kita bangun terus hubungan kita Dengan Tuhan Kita memiliki seperti Alarm warning Ketika kita bikin kesalahan Seperti ada rasa yang tidak enak Rasa tertuduh Rasa duka yang di dalam Nah Kalau itu muncul Ya bertobat Balik kepada Tuhan Jangan diterusin Kalau sudah ada warning Seseorang yang memiliki hubungan Dengan Tuhan Kedalaman dengan roh kudus Pasti ketika mau bikin kesalahan Itu ada warning The warning Waktu warning itu Kita harus respon benar Ada sinyal-sinal Ini sudah tidak sejahtera Ini sudah tidak enak Ini rasanya itu Hati itu rasanya Ada gemetar Takut karena ini sudah Melukai hati Tuhan Cepat bertobat Tapi kalau itu Dilanggar terus Lama-lama kebal Orang model kayak begitu Bisa bebas melakukan dosa Makanya tidak heran Dia dijerat Dipikat Akhirnya jatuh Terus dalam dosa yang sama Tapi kalau kita terus Memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Tuhan pakai Berbagai macam cara Untuk mengingatkan kita Memproteksi kita Menjagain kita Supaya kita tidak terjubus Jatuh dalam dosa Tambah hari Tambah kita akan mengalami kemenangan Tambah hari kita Tambah mengalami kemenangan Kita bisa berjalan Seperti apa yang Tuhan mau Kita jangan pernah izinkan Keinginan Hawa napsu kita Menyeret kita Menjatuhkan kita Menjerunguskan kita Dan ujungnya Dari kehidupan kita Jauh dari kasih karunia Tuhan Saya berdoa Semua orang yang rajin Mendengarkan firman Yang sampaikan ini Mengalami kemenangan Dari hari ke hari Tidak terus babak belur Dalam dosa yang sama Ada orang ya Ada orang itu Jatuh dalam dosa Perjinahan Karena apa? Mengizinkan Hawa napsunya Dikontrol Kalau melihat perempuan Mulai napsu Matanya Dijelalatan Kalau udah begitu Disalipkan Tahu kelemahanmu Dimana Kamu proteksi Jangan dekatin Pemicunya Triggernya Jangan dicari-cari Ada yang dosa Tukang bohong Tukang nipu Atau Sombong Ya Peski tahu diri Kalau udah tak begitu Datang kepada Tuhan Diserahkan kepada Tuhan Kita minta kekuatan Roh kudus Untuk memampukan kita Itu hidup dalam kebenaran Kita tidak bisa Pakai kekuatan kita sendiri Untuk hidup benar Kita tidak bisa Melakukan Melawan setan Dengan kekuatan kita sendiri Kita butuh Namanya Kekuatan Roh Allah Dan itu didapat dari Kita didatang kepada Tuhan Bertobat Minta ampun kepada Tuhan Nyembah Tuhan Hubangun hubungan keintiman Dengan Tuhan Tambah kita memiliki Tambah hari Tambah Memiliki kedekatan Dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Lama-lama Kita Pekah Memiliki ketajaman Ujungnya Kita akan semakin kuat Berjalan dalam Tuhan Dengerin baik-baik Setan Itu banyak Tapi satan Itu satu Pengulunya Pengulunya Namanya Iblis Dan dia pintar Sekali Pintar Dia lihai Dia jago Sekali Tujuannya untuk Ngapain Mereka tujuannya Untuk menyeret Orang Di bawah Kuasa Dan otoritasnya Supaya apa Dia bisa melakukan Pekerjaannya Melalui orang-orang yang bisa Dikuasai Dan dikendalikan Kita sebagai anak Tuhan Kita harus Dikendalikan oleh Roh Kudus Dipenuhi Roh Kudus Kita menjadi Kepanjangan tangan Tuhan Bukan kepanjangan tangan setan Amen Cek masing-masing kelemahanmu Kelemahanmu dimana Jangan diizinkan Jangan sampai diseret Jangan sampai dipikat Jangan sampai dibuai Ketika sudah mulai Keinginan itu muncul Kita selaraskan dengan firman Wah ini tidak benar nih Aku tolak dalam nama Yesus Kalau benar-benar ngebet Tidak kuat Datang kepada Tuhan Berikan kemampuan dan kekuatan Karena apa Roh Kudus Di 2 Timotius Fasal 1 Ayat yang ke-7 Sebab Allah memberikan Kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan Kasih dan ketertiban Di Filipi dijelaskan Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberikan kekuatan Kepadaku Segala perkara Segala Perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberikan kekuatan Kepadaku Di dalam dia Artinya kita hidup Di dalam Kristus Di luar Kristus Kamu masih melakukan dosa Pelanggaran Kamu tidak bertobat Dan balik kepada Tuhan Tuhan tidak akan memberikan kekuatan Karena hidupmu digagai oleh setan Kita perlu datang kepada Tuhan Dengan randa hati Kita izinkan Tuhan memproses Membawa kita dalam pusat kehendaknya Berjalan dalam Ke pusat kehendaknya Tambah hari Tambah hari Tambah hari Kita berjalan Seperti apa yang Tuhan mau Kita akan mengalami kemenangan Dari ke hari ke hari Dan kita bisa Mengalahkan segala Tipu daya setan Karena kita memiliki roh Yang memiliki hikmat Pengertian dan pengetahuan Daripada Melebihin daripada Pengetahuannya Lucifer Amen Dilarang Keras Menjadi orang Kristen yang buduh Yang tidak mengerti apa-apa Yang tidak mau melakukan apa-apa Yang tidak mau belajar apa-apa Engkau terus akan diseret Dan dipikat oleh Keinginanmu sendiri Dan ujungnya Engkau akan dikuasai dengan setan Setan butuh Orang-orang yang bisa Dirasukinya Dikendalikan Dikuasinya Untuk memanifestasikan Semua pekerjaannya Di muka bumi ini Kita Menjadi orang pilihan Tuhan Oleh darah Yesus Kita ditebus Kita diselamatkan Kita hidup benar Kita berjalan sama Tuhan Dan kita mengalami kemenangan Justru Kita akan melanjangin Semua pekerjaan setan Dan nama Tuhan Dipermuliakan Melalui kehidupan kita Cek masing-masing Koreksi masing-masing Kelemahanmu apa Kelemahanmu apa Jangan sampai Terus menyeret Kau jatuh dalam dosa Ujungnya Kau akan ditolak Tuhan Dan hilang keselamatanmu Dosa Upah dosa adalah maut Dan dosa Solusi dari dosa adalah Datang kepada Yesus Minta dari Yesus Menguduskan Menyucikan 1 Yohanes 1 Ayat 9 Barang Allah adalah setia dan adil Barang siapa Mengaku dosa Ya adalah setia dan adil Dia akan mengampuni dosa kita Dan Tuhan Berikan kekuatan Dia menanggung semua Dosa dan pelanggaran kita Datang kepada Tuhan Izinkan Tuhan Mengkoreksi hatimu Memproteksi hatimu Membersihkan hatimu Menjaga hidupmu Dan hidupmu akan mengalami kemenangan Ketika berjalan Bersama Tuhan Terus Belajar Menyalipkan semua keinginan dan hawa nafsu Disalipkan Keinginan dan hawa nafsu itu tidak bisa ditengking Tidak bisa didoain Bisa hanya disalipkan Punya keinginan kerinduan Untuk hidup Benar Hidup dalam kudus Dalam kekudusan Percuma Datang kepada pendeta Minta ditumbangi tangan Didoain Dilayanin Pelepasan Dilayanin sebagainya Tapi kalau engkau masih cinta Tidak akan dosa Engkau sendiri yang memiliki rumah Orang lain Hamba Tuhan Adalah Orang lain Tapi kalau engkau mengizinkan setan Datang kepada rumahmu Dan menguasai engkau Tidak mungkin Tamu Atau orang lain bisa mengusir Tamumu Tapi engkau sendiri yang harus mengusir setan Mengusir Semua Semua manifestasi pekerjaan setan Baru Hidupmu akan mengalami kemenangan Percuma didoain terus Tapi engkau masih cinta dalam dosa Benci dosa Benci setan Benci semua pekerjaan setan Baru kamu gampang Dilayani pelepasan Baru kamu gampang didoain Baru gampang kamu Diberikan kemampuan kekuatan Untuk berjalan dalam kekudusan Kalau seseorang itu masih cintakan dosa Percuma Datang ke gereja pun tetap Setelah pulang gereja akan melakukan dosa Engkau meski benci dan jijik Akan dosamu masing-masing Apa itu kelemahanmu Jangan dicintai kelemahanmu itu Udah tau gampang marah Senengnya marah Udah tau suka berjinah Sukanya kelayapan Matanya jelalatan Mulai Genit-genit dan lain sebagainya Ya jangan dicintai Dibenci semua keinginan dosamu Keinginan dagingmu itu Supaya kita ini ujungnya Kita itu dapat Mengalami Keselamatan kekal Dan memerintah bersama Yesus Kristus Hidup kita menjadi dampak Selama Tuhan percayakan Nafas ini Kita akan menjadi berkat Dimanapun kita berada Ditempatkan dimanapun berada Kita menjadi berkat Dan nama Tuhan Dipermuliakan Malah hidup kita Nanti saya berdoa Semua orang yang mengalami kelemahan Dan sering masih jatuh Dalam dosa ambamu Berdoa dalam nama Yesus Beres Amin Tutup matamu Tutup alkitabmu Bahwa dalam nama Yesus ambamu Berdoa untuk setiap orang Yang masih seringkali jatuh Dalam dosa Tuhan berikan kemampuan Dan kekuatan Berikan kemampuan Dan kekuatan Roh kudus sendiri Yang sentuh mereka Jamah mereka Bisa berjalan dalam kekudusan Bisa berjalan dalam kesucian Ada beberapa orang Yang terikat dengan roh amarah Meledak-ledak Dikuasa emosi Ambamu berdoa Ambamu berdoa Roh kudus sendiri yang jamah Roh kudus sendiri jamah Ada beberapa orang Yang seringkali jatuh Dalam dosa Perjinahan Perselingkuhan Ambamu berdoa dalam Berikan kemampuan Kekuatan hidup kudus Roh kudus sendiri Berbicara secara kusus Berikan kemampuan Berikan kemampuan Kekuatan secara ilahi Untuk berjalan dalam Kekuatan dan kesucian Menjaga hidupnya Menjadi orang yang berkenan Di hadapan Tuhan Ambamu berdoa Untuk setiap umat Tuhan Yang mendengar firman Yang diberkati Tuhan Ambamu berdoa Diberikan kemampuan Hikmat pengertian Yang melebih Dari pengertiannya Iblis Menjadi anak-anak Yang melip Pandean Yang tidak bisa Ditibu daya oleh besetan Manapun juga Dan kami mengalami kemenangan Hidup kami menjadi dampak Bagi banyak orang Memberkati banyak orang Dan nama Yesus Dipermuliakan melalui kehidupan kami Mulai hari ini Sampai Selama-lamanya Nama Tuhan ditinggikan Nama Tuhan dipermuliakan Segala pujian Hormat Pengakungan Kami kembalikan Buat Yesus Yesus Tuhan Dalam Nama Yesus Hallelujah God Bless You Tuhan dipermuliakan Tuhan dipermuliakan